Itu juga psikolog yang dihadirkan yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi Capres ya jadi Capres pernah juga akhirnya memenangkan jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pecalonan presiden sehingga itu sudah familiar apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi gak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus apa namanya Pilpres ini sehingga harus dilakukan Pilpres ulang kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya Pak Lutfi Yazid ya itu saya mengatakan begini bahwa putusan Mahkamah Kursi nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini memang iya dia problematik bukannya dibawa ke DKPP diuji lagi dua kali ke MK walaupun ditolak oleh MK dan memang dia problematik pada waktu itu saya mengatakan seandainya saya menjadi Gibran mungkin saya tidak akan maju ke dalam pecalonan karena saya tahu ini problematik tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju saya hormati keputusannya itu dan ditanya pada waktu itu Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran kata-kata kan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang apalagi kami tidak merasa kalah karena itu keputusan musyawarah koalisi karena kami bagian dari koalisi kami tunduk kepada putusan koalisi itu jadi bukan tadi yang beliau katakan Yuswil pernah mengatakan kalau saya Gibran saya akan minta dia untuk mengatakan itu kan gak logis kalau saya Gibran saya akan begini bukan kalau saya Gibran saya akan minta dia melakukan ini-ini kan gak logis omongan seperti itu jadi saya kira ini clear supaya tidak menjadi persoalan karena agak kurang baik juga ya dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya itu tidak pantas untuk diucapkan kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan persoalan ini menjadi clear tidak ada persoalan lagi sejak awal kita sudah sepakat bahwa Pak Gibran itu kita dukung kita calonkan bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan Pak Gibran dalam Pilpres kali ini saya persoalan itu sudah clear sebenarnya tapi kalau diungkapkan lagi dalam persidangan ini apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu tapi saya akan mendiamkan saja persoalan ini terima kasih